Hujan deras yang mengguyur di sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan longsornya. Sebuah tembing di kampung Hegarmana, desa Cilangari, Gunung Halu pada Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun longsor tersebut mengakibatkan terputusnya akses jalan mengisolir puluhan kepala keluarga, menutup aliran sungai serta merendam hektaran lahan pertanian warga. Sebanyak 60 jiwa di kampung Hegarmana, desa Cilangari, kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, terisolir akibat longsornya sebuah tebing pada Sabtu malam. Longsor terjadi akibat tidak stabilnya permukaan tanah ditambah hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Longsor yang mengakibatkan banjir lumpur tersebut telah memutus jalan penghubung antara kampung Lemburawi dengan kampung Hegarmana. Warga pun tidak dapat berbuat banyak akibat tinggi dan luasnya genangan lumpur. Selain itu, longsoran juga telah menutup aliran sungai hingga merendam lahan pertanian milik warga seluas 4 hektare. Alhasil padi siap panen milik warga dipastikan gagal panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga masih khawatir jika terjadi longsor susulan yang bisa mengancam puluhan rumah warga di sekitarnya. Kepala Desa Cilangari, Aji Sobana mengatakan banyak kerugian yang ditimbulkan oleh banjir lumpur tersebut. Salah satunya yakni hektaran sawah warga yang siap panen dipastikan gagal. Panen gagal panen yakin akibatnya mungkin warga Desa Cilangari akan kekurangan pangan. Dan irigasi juga ada tiga saluran air yang sangat parah. Yang satu di Amlas, satu di Cilondok, dua di Sawah Jamei, tiga di Cinagrong. Itu semua hancur. Sedangkan di tahun kemarin kami sudah mendapatkan bantuan pembangunan, sekarang semuanya hancur lagi. Warga berada pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi warga, khususnya Kampung Hegar Manah dan Kampung Lembur Awi.